Intro Kalo aku Sering ngecewain ibu Bikin ibu malu Kamu gak boleh bicara seperti itu Ibu gak pernah ngelih kamu seburuk itu kok Memang itu kok bu kenyataannya Aku ngecawain ibu terus Kita sama-sama tau siapa Alvino Alvino itu suami orang hebat Meskipun sekarang liat ditahan Karena dia udah membunuh keluarga kita Alex Tapi kira-kira papa bisa terima gak ya Anak perempuan satu-satunya yang paling disayang sama papa Punya hubungan sama suami orang Mas Mas Faris jangan coba-coba ngancem aku ya Oh gak ngancem em Kenyataannya memang seperti ini kan Mas liat aja nanti Aku akan buktikan sama mas Alvino dan Lia akan segera bercerai Sebelum mas bilang ini semua sama apa Ya Status Alvino akan single Dan Alvino akan jadi milik aku seuntuknya mas Setelah kamu Dan aku mau ingetin juga sama mas Mas jangan lupa Rosa itu kakaknya Lia Orang yang udah ngebunuh mas Alex Mas pikir papa bakal setuju Kalau mas jalan dihubungan sama Rosa Terus menurut kamu em Papa akan ngerestuin kamu sama Alvino Setelah papa tau status Alvino seperti apa Hmm Alvino suami orang papa akan setuju Akan ngerestuin kamu gitu Udah ya em Mas sekarang mau istirahat Kamu Adik mas yang paling masain Juga harus istirahat Karena kenapa? Karena kamu juga butuh tenaga yang banyak Buat ngadepin Alvino Oke Selamat 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 Ini ya mas Alvino Kenapa? Tidak ada kini kamu. Muka kamu. Mas. Aku minta maaf sama sikap aku kemarin. Tolong selamatin aku dari sini. Aku takut, Mas. Kalau aku kelamaan ada di sini, nanti aku gak bisa selamat. Aku takut ada kita kenapa-napa. Aku mohon sama kamu, Mas. Ini darah daging kamu. Apa kamu tega kalau terjadi sesuatu sama anak kita? Tapi kamu beneran kan gak akan berubah pikiran? Apapun yang terjadi di dalam, jangan sampai kamu ngurungkan niat kamu, ya? Berhenti ngeyakinin aku kalau anak yang dikandungan kamu itu anak aku. Oke? Karena aku udah gak percaya lagi sama semua omongan kamu, Lia. Aku datang kesini. Cuma mau ngasih ini buat kamu. Tidak. 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 Bu. Aku minta maaf ya, Bu. Aku mau cowok ini, Bu. Aku gak ada maksud aku mau menutupi hubungan aku sama Mas Faris Cuman aku butuh waktu aja untuk jelasin semuanya ke Ibu Karena aku tau gak gampang Ibu bisa terima itu Kamu tau gak se mudah gitu kan Tapi kamu tetap berhubungan sama Faris Bahkan semakin dekat Kamu gak meraih perasaan Ibu Omongan Ibu aja gak kamu denger Jadi buat apa kita bahas masalah ini Pendapat Ibu udah pasti gak akan kamu denger kok Aku tau aku sering ngecawain Ibu belakangan ini Tetapi itu bukan artinya aku gak dengerin Ibu Aku Ya aku juga bingung Karena ternyata aku gak bisa bohongin diri aku Rasan itu tumbuh lagi Aku Belum bisa sepenuhnya melupakan Mas Faris dulu Aku Aku minta maaf Bu Kalau aku Sering ngecewain Ibu Bikin Ibu malu Kamu gak boleh bicara seperti itu Ibu gak pernah menyalahkan kamu seburuk itu kok Memang itu kok kenyataannya Aku menjauhkan Ibu terus Kita memang sering Tidak satu pendapat Berseberangan pendapat Tapi Ibu gak pernah Nah malah kamu seburuk itu lho Apapun yang terjadi Ibu tuh sayang sama kami Sayang Tidak mau Bu Aku tuh juga sayang banget sama Ibu Ibu tuh penting sekali buat aku Nanti biar aku buktiin Ibu ya Aku sama Mas Faris mau buktiin janji kita untuk Memperbaiki semuanya Supaya Ibu gak kecewa lagi sama kita Ibu Aku meminta izinnya nanti Aku ke Mama Saris Boleh kan? Boleh Daripada kamu ngumpet-ngumpet di belakang Ibu Makasih ya Bu